Nita, makasih. Selamat malam, teman-teman semua, dari manapun kita konek. Jadi, tadi Nita udah bilang, kita mau bahas tiga pilar kekatolikan di Tiongkok pada zaman dinastining, tepatnya masih sejaman sama Matteo Ricci. Jadi, kita mau bahas, Three Pillars of Katholism in China. Kalau lebih dari poster, udah pernah disebutin ya, ada Xu Guangxi, Li Zao Zama, Yang King Yun, tiga orang ini. Sebenarnya, kalau kita lihat dari gambar ini, ini yang mana siapa gitu, nggak tahu. Nggak benar-benar dijelasin, tapi intinya ada tiga bapak-bapak ini yang sangat kuat, yang tersentuh imannya oleh Rok Kudus, dan mereka bisa menjadi pilar disebutnya dalam kekatolikan di Cina di akhir dinasti ini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang tiga bapak-bapak di atas, coba saya mau kasih pertanyaan ke kalian, atau mungkin polling. Sekarang, coba kalian bayangkan kalau negara tempat kita tinggal di Indonesia, atau dimanapun kalian berada, tahu-tahu ada pemberontakan, pemberontaknya menang, dan pemberontaknya pemberontak ekstrimis, menguasai negara tempat kita tinggal. Dan kita nggak ada pilihan buat kabur. Jadi, mau nggak mau harus ada di negara tersebut. Anggaplah, ya sebut merek ya ISIS, tiba-tiba menguasai Indonesia. Kalian, dan kita nggak bisa kabur. Kita nggak ada pilihan untuk kabur. Apa yang akan kalian lakukan? Revolusi? A, mengikuti ajaran aturan budaya mereka, atau kalian punya jawaban lain? Silahkan tulis jawabannya di kolom chat, atau ada yang mau langsung utarakan, boleh, silahkan buka mic-nya. Saya undang. Oke, sebunyi C. Ada jawaban lain? Berhenti membayang. Tidak menyelesaikan masalah itu. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Dari Ibu Tante Lucia mungkin. Ada pendapat? Gimana? Hidup mengikuti aturan dan budaya mereka. Ikut aturan dan budaya mereka. Oke. Mariska Nara, pindah negara. Sayangnya kita nggak punya pilihan untuk pindah negara mengungsi. Apa yang akan kalian lakukan? Ada jawaban lain? Di permukaan B, tapi sembunyi-sembunyi A. Oke. Makin menarik, makin menarik. Ada jawaban lain mungkin? Ada pendapat lain? Apa yang akan kalian lakukan dalam kondisi seperti ini? Coba saya mau tanya Nita dulu deh, yang paling cepat. Sembunyi. Kalau ketahuan gimana? Kan sembunyi. Pertama sembunyi. Tapi lama-lama aku melakukan siapa yang lebih baik sih. Malah aku bekerja di kantornya mereka, kantor legal. Terus secara diam-diam meracuni. Lebih keren, bukan? Ya ampun, jahat ya. Mbak ya? Menteri dia sama mereka. Di permukaan B. Tapi kalau kita lihat yang lainnya Christine. Di permukaan B, sembunyi-sembunyi A. Di permukaan B, tapi kalau kita terang-terangan. Kalau pemerintahnya kayak Nebuchadnezzar, zaman Babylonia dulu. Kita suruh nyembah berhalanya mereka. Gimana? Revolusi bersama pertobatkan Sultan. Amin. Semoga bisa terjadi. Tapi ya kemungkinannya butuh bimbingan roh kudus dan santo Mikael. Kayaknya itu ya. Oke. Ya, revolusi. Kenapa revolusi? Stephanus Christian. Ada argumennya mungkin yang mau disampaikan? Apa ya? Karena apa ya? Aku percaya kita punya kebebasan sih. Maksudnya manusia itu punya kebebasan kan? Untuk menentukan hidupnya. Jadi, dalam keadaan-keadaan kayak gitu, ya kita punya kebebasan untuk yaudah. Untuk mengekspresikan. Saya tidak setuju sama keadaan ini. Meskipun nanti akhirnya, meskipun nanti akhirnya, apa ya. Kita punya banyak konsekuensi. Mati, segala macam. Tapi at least kita punya pilihan untuk itu gitu. Itu yang mau kutekan ini. Oke, sip. Ada pendapat lain mungkin? Ada yang lain yang mau saya kasih kelempatan? Dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Benarnya jawabannya seperti apa? Kita bisa lihat pendapatnya, Bukan pendapat nubuatnya Nabi Yeremia ya. Jadi, zaman dulu, waktu kerajaan Yehuda diserang oleh Babylonia, Waktu udah lagi sekarat-sekaratnya gitu, Yeremia, Dia abad-abad nubuat. Dia bilang ke orang-orang Yehuda, Waktu itu kerajaan Israel Selatan, Usahakan kesejahteraan, Kota kemana kamu aku buang gitu. Jadi, akunya disini Tuhan, Membuang kamu, Kita tahu ya, Waktu cerita di Alkitab, Orang Yehuda, Kerajaan Yehuda dibuang ke Babylonia. Jadi, Disini Tuhan melalui Yeremia bilang, Usahakan kesejahteraan kota itu. Jadi, tadi Nita bilang, Kerja di kantor pemerintahnya mereka, Betul sih itu. Jadi, Kita berusaha biar mereka sejahtera juga gitu. Tapi, Berdoalah untuk kota itu, Kepada Tuhan. Disini, Dalam Alkitab kita, Terjemahan baru ditulis, Tuhan dalam huruf kapital. Jadi, Kita bisa tahu disini itu, Terjemahan aslinya, Itu ditulisnya, YHWH ya. Tuhannya orang Yahudi gitu ya. Jadi, Disini, Yeremia gak bilang, Berdoa ke Tuhannya mereka gitu. Berdoa kepada, Ya, Baal, Atau Zeus, Atau gak tau lah, Dewanya mereka apa gitu. Tapi, Kepada Tuhannya kita gitu. Kepada Adonai gitu ya. Sebab, Kesejahteraannya adalah, Adalah kesejahteraanmu. Jadi, Disini, Yeremia tuh seakan menuntun, Berasa terbuang di Indonesia. Iya ya, Kita selalu jadi minoritas. Jadi, Disini, Yeremia bilang, Kita harus, Doain ini negara tempat, Negara yang kurang beradab ini, Kepada Tuhan, Dan usahain kesejahteraannya gitu. Tapi, Kita tetap berdoanya kepada Tuhan kita. Dan, Kita bisa lihat, Contohnya, Yang paling konkret itu, Kita bisa lihat di, Kitab Daniel ya. Kitab Daniel, Kita lihat, Tepat sekali, Stefanus Christian. Kemudian, Jadi, Di Daniel kita tahu, Ada tiga orang gitu ya, Yang disuruh menyembah bertahala, Sama aneh Bukad Nisar. Tapi, Dia, Mereka nolak gitu. Nggak mau, Kita nggak menyembah bertahala, Kita cuma menyembah Tuhan kita. Dan, Mereka dihukum, Dalam tungku perapian ya, Jadi, Mereka diangkat oleh pengawalnya, Dibuat Nisar, Bilangin, Itu tungkunya panasin lagi, Biar makin, Makin menderita gitu ya. Cuma, Cuma, Mereka di situ, Malah, Pengawal-pengawalnya udah, Angus, Kebakar gitu, Mereka masih, Nyantai. Mereka di dalam itu, Katanya ada empat orang, Malah jalan-jalan gitu ya. Sampai, Mereka keluar, Tanpa luka, Lecet, Kebakar sedikit pun, Sampai si, Dibuat Nisar sendiri yang ngomong, Terpujilah alahnya Sardah, Mesah, Dan Abed Tego, Alahnya Israel gitu ya, Karena ia mengutus malaikatnya, Untuk melepaskan hamba-hambanya, Ini orang, Apa sih, Raja, Raja Babylonia nih, Mereka bilang, Terpujilah alahnya Israel gitu ya, Padahal dia nyembahnya alah yang lain gitu ya. Nah, Kita tahu di perjanjian lama, Kita ketemu tiga orang ini, Dan satu ponconya lagi, Itu si Daniel. Perjanjian baru, Kita punya juga tiga tokoh, Tiga tokoh kunci, Bisa dibilang, Dalam surat ke Galatia, Di situ Paulus bilang, Setelah mereka melihat kasih karunia ya, Yang diadu-adu rakan padaku, Maka, Ada Yaakobus, Kepas, Alias Petrus, Dan Yohanes, Yang dipandang sebagai sokoburu jemaah ya. Jadi ada, Waktu itu, Udah bukan zaman Balibolonia, Tapi zamannya, Kaisaran Romawi gitu. Dan di situ, Ada tiga tokoh ini gitu, Yang mereka, Mengusahakan, Kesejahteraan Romawi gitu, Ya kita, Kita gak bikin pemberontakan gitu, Tapi, Kita juga gak mau gitu, Kalau disuruh nyembah Jupiter, Atau Venus gitu ya, Kita tetap nyembahnya, Alah Israel, Yang udah menjadi manusia, Dan udah jadi gurunya mereka gitu ya, Dan di sini, Paulus bilang ya, Kita, Dan di sini, Dengan Barnabas gitu ya, Kita sepakat gitu, Mereka bertiga bakal, Mewartakan Injil, Habar gembira ke orang-orang Israel, Dan, Ini, Kita, Paulus dan Mardabas gitu, Ke orang-orang goyim ya, Itu disebutnya, Ke bangsa-bangsa, Yang tidak bersunat. Jadi, Di sini, Paulus mengatakan, Ini ada tiga tokoh ini loh, Yang disebut sokoguru, Kalau bahasa Indonesianya, Tapi, Sokoguru ini, Kalau kita lihat dalam terjemahan lain, Dalam bahasa Inggris, Disebutnya pillars, Dalam bahasa Latin, Yang paling kita familiar, Mungkin itu disebutnya kolumne, Kolumne itu berarti, Olom ya, Pillars gitu, Penyangga, Dan dalam bahasa Mandarin, Disebutnya santus, Jadi, Kita, Kita, Lihat tiga pilar, Dalam, Dinas Timing itu, Sebenarnya diambilnya dari, Surat Paulus ke Galatia itu, Istilahnya, Dan, Kita kenal lagi, Tiga sosok, Yang luar biasa ini, Dalam Dinas Timing, Yang mau kita bahas sekarang, Oke, Sebelumnya, Sebelum kita masuk, Kita mulai dengan, Orang ini, Ada yang ingat siapa? Coba ditulis jawabannya, A, B, Atau C, Yang ini, Tidak perlu pakai, Argumen B, Oke, Thank you, Widya, Setidaknya, Ada jawaban, Ada yang lain, Ada yang jahin, Ada yang punya jawaban lain, Oke, Andila, Ini kayaknya, Waktu itu, Ngikutin, Kisah, Beberapa pertemuan, Yang, Lalu, Sambil nonton, Return of Condor Heroes, Ada yang lain, Ada yang lain, Oke, Jawabannya tentu saja, Matteo Ricci, Jadi, Sekarang coba, Masih ingat gak yang dulu, Apa sih bedanya Matteo Ricci, Dengan misionaris-misionaris lainnya, Ada yang ingat, Ada yang ingat, Mau buka mic, Silahkan, Mau tulis di chat, Silahkan, Apa bedanya Matteo Ricci, Dengan misionaris-misionaris lainnya, Pada zaman itu, Ada yang ingat, Ada yang ingat, Ini belum jadi santo, Yang lain udah jadi santo, Ini belum jadi santo, Oke, Ada yang ada jawaban lain, Ada jawaban lain, Semoga jadi santo segera ya, Ya, Sangat mengapresiasi budaya, Dan filsafat Tionghoa, Apresiasi budaya, Infilturasi budaya, Ya, Itu dia sih, Jadi, Matteo Ricci ini, Apa sih, Approachnya ya, Pendepatannya itu, Mereka, Gak ngomongin, Eh, Kita dari barat, Kita lebih superior loh, Tapi, Mereka itu ngeliat, Oh, Kalian gimana, Oh, Seperti itu, Jadi, Saya juga punya loh, Konsep yang seperti ini, Jadi, Ada kayak interaksi, Pertukaran, Dan itu yang, Yang membangun, Salah satunya yang membangun, Dialog dengan, Tiga orang ini ya, Tiga pilar yang, Kita bakal bahas, Yang pertama, Kita mau bahas, Oh, Sebelumnya, Kita lihat timelinenya dulu, Jadi, Matteo Ricci itu, Sampai di Makau, Di Tiongkok itu, 1582, Tapi, Dia baru ketemu, Tiga orang ini tuh, Di sekitaran, 1600-an, Ini pertama, Dia ketemu, Xiu Guangxi, Udahnya, Itu, Waktu dia masih di Nanjing, Disitu, Xiu Guangxi mulai tertarik, Sama Matteo Ricci, Udahnya dia, Waktu Matteo Ricci pindah ke Beijing, Karena dipanggil, Sama Kaisar, Dia ketemu lah, Anak buah lainnya, Anak buahnya Kaisar, Itu salah satunya, Li Junsao, Dan yang tingin, Kalau Li Junsao, Disini langsung, Dia tertarik gitu, Oh, Ini Matteo Ricci orang pinter nih, Kalau yang tingin tuh, Waktu itu dia ngerasa, Ini orang barat gila nih, Masa punya pemikiran kayak gini gitu ya, Ada perbedaan gitu ya, Dan yang pertama kali di Baktis itu, Sebenernya, Xiu Guangxi, Xiu Guangxi kita bakal bahas, Sesegera mungkin, Jadi, Xiu Guangxi dia di Baktis, Dan menemukan, Jalan hidupnya, Udahnya, Xiu Guangxi itu mulai kerja, Dengan Matteo Ricci, Tahun 1605, Dengan Li Junsao, Dia, Warisin, Kerjaannya ke Li Junsao, 1607, Dan Li Junsao, Baru di Baktis, Tahun 1610, Dan yang pingin, Tahun selanjutnya, Itu seudah, Mappéo Ricci yang meninggal, Oke, Kita, Lihat, Xiu Guangxi dulu ya, Dari yang pertama, Satu-satunya orang Shanghai, Yang lainnya, Itu dua-duanya orang Xinjiang, Jadi, Kita mulai, Dari Xiu Guangxi, Dalam sejarah sekuler, Di Tiongkok ini, Kita gak bahas, Kalau kita abaikan, Kekristanaannya dia, Dia itu, Dikenal juga, Sebagai politikus, Ahli matematika, Ahli pertanian, Ahli militer, Bukan ahli, Benar-benar ahli, Tapi dia itu, Sangat, Sangat mempunyai, Apa sih, Pengetahuan, Dalam bidang-bidang tersebut, Dia banyak memperkenalkan, Ilmu sains-sains barat, Dan teknologi barat, Ke Tiongkok, Di waktu itu, Dia, Awalnya, Lahir di keluarga petani, Kelas menengah, Ayahnya meninggal, Di umur dia lima tahun, Dan warisannya itu, Sebuah ladang, Dan ladang itu, Yang mencukupi, Pendidikannya, Untuk di awal-awal, Jadi dia gak masuk, Ke sekolah yang terkenal banget, Tapi sekolah yang, Humble, Sekolah yang biasa aja lah, Disebutnya, Dan, Waktu, Sejak kecil, Dia udah punya, Apa sih, Kesadaran moral, Kalau, Lu punya kekuatan, Itu kekuatan, Bukan buat, Nge-abuse orang, Bukan buat, Mengguling kekayaan, Tapi untuk menolong orang, Dia dari, Sejak kecil itu, Udah, Dibilang, Udah punya, Kesadaran seperti itu, Dan, Jadi, Awalnya dia, Menangkuk pendidikan, Sebenerhana ini, Di sekolah budis, Dan, Karirnya, Sebelum ketemu, Richie itu, Jadi, Tercatat ya, Dalam, Riwayat hidupnya, Dia itu, Ibunya meninggal, Tahun, 1592, Dan, Sudah berkabung, Dua tahun, 1594, Dia ikut, Ikut ujian negara, Gagal, Udahnya, Di tahun, 95, Dia, Baru, Setahun sebelum itu, Dia dapat, Job lah, Dapat kerjaan, Jadi guru, Di, Shao Tso, Di, Guangdong, Dan, Dia, Disitu pertama kalinya, Dia, Ketemu dengan, Misionaris Barat, Yaitu, Lajaru Kataneo, Atau, Gu Chui Jing, Disitu, Dia ketemu, Kataneo yang, Akhirnya nanti, Bakal, Banyak berinteraksi lagi, Dengan dia, Disitu, Shui itu, Disebutnya, Dia takjub, Dengan Kataneo, Karena, Ini, Kataneo ini, Dia misionaris, Dan, Dia itu bisa berinteraksi, Dengan orang asing, Dengan orang bule, Orang ini, Kok beda banget, Kulitnya putih, Kayak porselen, Tapi, Kita bisa, Masih bisa, Berinteraksi dengan, Baik, Dengan, Dengan gampang, Disitu, Mereka banyak ngobrol, Interaksi, Tukar pikiran, Dan, Disitu juga, Dia takjub, Ini, Orang bule, Kok hebat banget, Mereka bisa belajar, Bahasa lokal, Di sana, Waktu itu, Dan, Biarpun, Ini orang asing, Tapi, Keliatannya, Gak asing-asing amat, Masih ada, Komunikasi yang terjalin, Karena itu, Bisa dibilang, Tadi, Pateori Chi, Dan, Yesuit-Yesuit lainnya, Itu punya kelebihan, Disitu, Interaksi dengan, Budaya lokal, Dan, Di, Disini juga, Dibilang, Tahun 1596, Sudah, Ketemu, Go Chi Ching, Itu dia jadi, Asisten pejabat negara, Berguru, Apa sih, Internship ya, Biar, Keharapannya, Ujian negara selanjutnya, Dia berhasil, Tapi ternyata gagal lagi, Dan, Padahal dia, Disitu, Sudah punya pendapat, Ini negara, Kalau mau kuat, Harus punya pertanian, Dan, Militer yang kuat, Dia, Dari dulu, Sudah punya prinsip, Seperti itu, Tapi, Ya, Negara gagal money, Gagal money, Sayangnya, Jadi, Diceritain juga, Turnover hidupnya, Xiu Guangxi, Itu, Bisa dibilang, Terjadi, Tahun 1600, Pas dia ketemu, Mateo Ricci, Di Nanjing, Awalnya, Xiu Guangxi, Ke Nanjing, Ketemu, Mateo Ricci, Dia cuma mau konsultasi, Mengenai ilmu astronomi, Dan ilmu geografi, Tapi, Ternyata, Ngobrolnya kebablasan, Mungkin, Ada Arab yang, Infall, Dan, Disitu, Akhirnya, Dia curhat, Semalaman, Sama Mateo Ricci, Tentang, Dua masalah besar, Dalam hidupnya, Yang dia bilang, Masalah besar, Gitu, 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 Kayaknya, Waktu itu, Dia lagi, Midlife crisis, Disitu, Disini, Dia bilang, Terici, Masalah yang pertama, Karena, Kenapa sih, Udah, Udah setua gini, Udah banyak, Perpengalaman gini, Udah banyak makan, Asam garam, Hidupan, Tapi, Kenapa sih, Ujian negara, Gagal-gagal terus, Dan, Dia ngerasa, Kenapa sih, Hidup gue, Madesu amat, Gagal, Gagal, Gagal lagi, Ujian gagal, Yang kedua tuh, Masalah besar, Yang kedua tuh, Karena, Cucunya dia, Cucunya dia, Gak bisa punya anak, Gitu ya, Dan, Dia nganggapnya, Waktu itu, Karena, Dia waktu itu, Belum di baptis, Dia nganggapnya ini, Kalau keturunan gue, Gak punya anak, Kedepannya, Siapa yang bakarin dupa, Buat gue, Kalau gue udah meninggal, Gitu ya, Konsernya dia tuh, Waktu itu masih disitu, Jadi, Kalau dia, Udah di kehidupan nanti, Apakah dia, Bakal jadi hantu mentayangan, Atau gimana, Gitu ya, Jadi, Disitu, Masalah terbesarnya dia, Waktu itu, Seperti itu, Dan, Gak diceritain sih, Responnya si Ricci, Gimana, Waktu itu, Matteo Ricci, Dia bilang apa, Gak dibilang, Tapi, Yang disebutin, Oleh, Menurut sumber yang gue baca tuh, Disitu tuh, Si, Si Tuang Chi, Dia sangat kagum, Gitu, Sama, Ricci, Matteo Ricci, Dan, Imam Yesuit lainnya, Gitu, Mereka kok, Bisa gitu ya, Sefokus ini, Gak ngejar harta, Gak ngejar harta, Takta wanita, Gitu ya, Dan, Gak belajar, Abis ini, Mereka tuh, Belajar, Itu bukan buat dipandang, Bukan buat penuh sujian, Tapi, Dia, Mereka tuh, Bisa fokus banget, Dan, Berdedikasi, Kepada Tuhan yang mereka sembah, Gitu ya, Tuhan, Tuhan kita juga, Jadi, Bisa dibilang, Si itu terinspirasi, Dengan semangat-semangat, Para misionaris, Dan mulai, Pengen gitu ya, Gue pengen dong, Belajar kayak kalian, Gitu, Dan, Gak disebutin juga, Apa yang terjadi, Setelah itu, Tapi, Tiga tahun, Sudah itu, Waktu, Ya, Bisa dibilang, Waktu itu, Semaleman, Surhat, Sudahnya, Siunya pergi, Ke suatu tempat, Sudahnya, Tiga tahun, Sudah itu, 1603, Si balik ke Nanjing, Dia, Pengen cari lagi, Ini Mateo Ricci, Tapi, Waktu itu, Mateo Ricci, Udah pindah ke Beijing, Jadi, Dia ketemunya, Gak ketemu, Lo Mateo Ricci, Mana nih, Kok gak ada, Tapi, Dia ketemunya adalah, Lazar Khataneo, Imam, Yesuit, Yang dia ketemuin, Pas, 1595 tadi, Dan, Disitu, Dia, Mulai bilang, Gue tertarik disini, Untuk pindah ke Kristen, Karena, Gue lihat, Kalian kok, Hebat-hebat, Bisa sekokus, Itu belajarnya, Gak ngejar, Tarta-tarta wanita, Tadi, Dan, Disitu, Dia memutuskan, Tiba-tiba, 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 Seudah dibaktis, Tiba-tiba, Tiba-tiba, Keajaiban, Terjadi aja, Tahu-tahu, Dia lulus ujian, Mungkin, Karena belajarnya, Bisa lebih fokus, Dan, Seudah itu, Cucunya pun, Tiba-tiba, Melahirin anak, Tapi, Seudah dibaktis, Dia udah gak concern lagi, Sebenernya, Dengan, Ini, Cucu gue bakal bakarin dupa, Dia udah as bodo amat, Pokoknya, Yang penting, Yesus sudah menyelamatkan saya, Jadi, Ya, Biar pun waktu itu, Dia udah gak perlu keturunan lagi, Buat bakarin dupa buat dia, Tapi, Disitu, Ternyata, Dia dapat lho keturunan, Jadi, Ya, Kajaiban terjadi, Dalam hidupnya dia, Dan, Sudah dia lulus ujian, Akhirnya, Dia bisa pergi ke Beijing, Karena, Lulus ujian negara, Dia jadi pegawai negeri, Jadi pegawai kalsar, Dia ke Beijing, Dan, Kemulagilah disitu dengan, Mateo Ricci, Dan, Disini mulailah proyek besar mereka, Yaitu, Pertukaran ilmu, Tadi udah dibilang ya, Mateo Ricci, Dia suka, Dialog, Infoldurasi, Dan, Disini, Xiguangxi, Itu yang udah belajar mati-matian, Untuk ujian berkali-kali, Dia punya banyak materi, Yang bisa didiskusikan juga, Dengan Mateo Ricci, Dan, Pertukaran ilmu ini, Dimanifestasikan, Lewat penerjemahan, Disitu, Xigu itu, Waktu di Beijing, Dia selain, Dia diskusi dengan Ricci, Dia juga sering, Datang ke, Forum-forum diskusi lokal, Di Beijing, Yang waktu itu ada, Tapi, Yang, Waktu itu, Dibilang, Paling berpengaruh, Dalam hidupnya, Dia adalah, Ya penerjemahan, Buku-buku barat ini, Jadi, Disini itu, Bisa dilihat, Seperti digambar ya, Si, Pertukaran Ricci-nya, Dia ngejelasin, Suatu konsep, Sama si, Xigu itu, Ditulis dengan, Ditulis dengan, Kata-kata yang, Eloquent, Yang mudah dimengerti, Oleh para pembacanya, Jadi, Ini kolaborasi, Salah satu, Kolaborasi yang, Paling, Paling, Berperan, Salah satu bukunya, Yang paling terkenal, Itu ada di, Di background, Sebelah kanan atas, Itu ada, Tulisannya, Qi He Yuan Wen, Itu, Apa sih? Euclid's, Apa sih? Euclid's theory, Ya itu, Jadi, Buku-buku yang, Memuat tentang, Geometri, Dan waktu itu, Geometri itu, Mungkin buat kita, Itu, Sesuatu yang kita pelajari, Waktu SD, Tapi buat, Mereka waktu itu, Di Tiongkok waktu itu, Yang cuma ngitungnya, Selalu pakai abapus, Sesuatu yang, Revolutionary banget, Dan, Dan, Cih He, Itu juga, Sebenarnya, Kalau dibilang, Waktu dialog dulu itu, Sebenarnya, Bukan dibaca Cih He, Tapi dibacanya, Kayak geo, Jadi, Ada unsur, Yang mirip, Antara, Geometri, Dengan, Geo, Yang ditulis, Sama si, Si Kuang Chi itu, Sampai sekarang, Istilah ini, Masih dipakai, Di Tiongkok, Dalam bahasa Mandarin, Terus, Dalam, Bidang filosofi, Disini, Pernah, Satu saat itu, Si Kuang Chi, Dia nanya ke, Mateo Ricci, Pertanyaan yang, Paling menjebak, Pertanyaannya, Eropa sama Tiongkok, Mana yang lebih unggul, Ini pertanyaan yang nyebelin, Ini kayak nanya, Kalau kalian punya pacar, Nanya, Mantan kamu sama aku, Mana sih yang lebih cantik, Pertanyaan yang sangat, Menjebelin dan menjebak, Dan disini, Si Kuang Chi, Dia nanya ke Ricci, Mana yang lebih hebat, Eropa atau Tiongkok? Dan, Untung, Ricci itu, Orangnya pintar ya, Dia, Bilang gini, Oke, Dalam perjalanan gue, Dari Eropa ke Tiongkok, Gue gak pernah nemuin, Satupun negara, Yang kebudayaan, Dan nilai moralnya, Lebih superior dari Tiongkok, Tapi, Kenapa, Dengan moral, Dan nilai-nilai kebudayaan, Yang sangat luhur, Sangat besar itu, Kok, Disini orang-orang masih kekeringan, Masih kelaparan, Masih kena banjir, Masih banyak masalah-masalah lainnya, Karena itu, Disitu, Xu dan Ricci itu, Dia menyimpulkan, Kalau sebenarnya, Ini Tiongkok nih, Budayanya bagus gitu, Nilai-nilai filosofinya, Kuat, Tapi, Kekurangan ilmu sains, Dan sebenarnya, Ilmu filosofi yang kuat ini, Juga bisa loh, Di, 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 Diperkenalkan gitu, Ke Eropa, Jadi, Waktu itu, Ada, Hal-hal seperti itu, Yang bisa, Ada pertukaran gitu, Salah satu pertukaran yang, Mungkin agak abstrak gitu ya, Mungkin disini, Yang anak-anak filosofi bisa menjelaskan dengan lebih detail gitu ya, Dalam, Tiongkok itu, Di, Tiongkok waktu itu, Masalah yang, Apa sih, Spiritualitas mereka itu, Tergantung pada waktu gitu ya, Konsepnya waktu, Jadi, Ya, Kalau gue sekarang meninggal, Gue lagi hidup, Gue harus menghormati leluhur-leluhur gue gitu, Leluhur yang dari, Bapak, Akong, Akong, Sina sini gitu ya, Tapi, Kalau dalam Eropa itu, Konteksnya itu, Ruang, Jadi, Ruang ini, Benernya, Gimana dengan, Terutama dalam, Kekristenan kita tahu, Kita itu, Seakan-akan, Membuat, Kita dan Tuhan itu, Ada di satu ruangan gitu, Jadi, Dengan Ekaristi, Dengan Sakramen, Dan lain-lain, Kita seakan-akan, Menghadirkan Tuhan ada di sini gitu loh, Sama gue gitu, Tapi, Kalau Tiongkok itu, Konsep-konsepnya itu, Waktu benernya, Jadi, Di situ tuh, Mereka, Coba loh, Bikin jembatan, Ini gimana sih, Biar bisa menjelaskan, Ruang, Apa sih, Konsep ruang terhadap, Budaya Tiongkok gitu, Yang mereka sebenarnya, Koncernya itu, Lebih ke, Waktu, Agak abstrak ya, Mungkin kita bisa diskusikan, Di lain waktu, Daripada makin, Pusing gitu ya, Dalam bidang sains ya, Jadi, Tadi udah sempat dimensin, Xi, Xi, Wang Xi, Dan Matteo Ricci, Ini memperkenalkan, Persamaan matematika, Ke Tiongkok gitu ya, Jadi, Ngitung gak cuma, Pake abakus doang ya, Kalau gitu, Di situ dulu kan, Perhitungan di Tiongkok itu, Pakenya abakus, Tapi, Mulai juga bisa, Menghitung, Dengan adanya persamaan matematika, Geometri, Itu disini, Mulai kita bisa menghitung, Rotasi bumi, Aliran sungai, The bit air, Dan perhitungan, Sains terapan lainnya gitu ya, Salah satu, Bukunya yang tadi, Ditergimahin itu ya, Xi, Yang itu, Di mana, Membahas tentang, Geometri ya, Jadi, Kalau jaman dulu gitu, Makanya, Nanti ada perubahan juga, Pembaruan kalender itu ya, Dengan dicisau itu, Kenapa sih, Jaman dulu kalendernya bisa ngaco gitu, Waktu dinas timming itu ya, Karena mereka gak tahu persamaan matematika, Mereka gak tahu yang, Ada rotasi bumi gitu, Tapi, Dengan datangnya meteorisi, Dengan persamaan matematika, Dan Gregorian kalender, Yang ada waktu itu, Jadi, Di situ, Bisa dibilang, Ada loh, Pertukaran ilmu ini, Dari, Barat ke Tiongkok gitu ya, Dan, Dijelaskan juga, Tahun 1608 ya, Waktu, Waktu itu diceritain, Xi, Wang, Dia balik ke Shanghai, Karena dia, Dapat tugas kesana, Kampung halamannya dia gitu ya, Dan, Karena itu, Waktu itu, Tadi, Dijelaskan ya, 1608, Itu, Xi, Dia pergi, Dari Beijing, Dan, Jadi, Yang ganti tugasnya dia, Nergimahin itu, Nanti, Yang akan kita bahas selanjutnya ya, Jadi, Tapi, Waktu di Shanghai pun, Si Xi ini, Dia gak berhenti belajar gitu, Dia, Terus-terusan, Bereksperimen tentang pertanian, Teknik-teknik pertanian gitu, Dia disini mulai nulis, Satu buku, Judulnya itu, Nongcheng Chwenshu, Itu kayak, Buku pertanian, Yang mencakup semuanya, Dari nyangkul, Pembibitan, Sampai panen gitu, Itu ditulisin detail, Dalam buku itu, Mungkin orang-orang yang belajar pertanian, Bisa, Bisa cari referensinya, Disebutin disitu, Salah satu muridnya dia, Yang di Shanghai waktu itu ya, Ini, Xi Wangqi ini, Biarpun udah lewat midlife crisis, Biarpun umurnya, Udah tuir gitu ya, Tapi dia ini, Kayak gigih banget gitu ya, Orangnya, Dia nyangkul sendiri, Panen sendiri, Nyoba sendiri, Rasa ini, Rumput ini, Rasanya gimana, Sama rumput itu, Bedanya apa gitu ya, Dia, Hajar sendiri gitu ya, Sampai dia bisa nulis, Buku pertanian yang lengkap banget, Dari puluh sampai gilir, Dan bisa dibilang, Ini salah satu, Buku pertanian yang paling penting, Dalam, Tiongkok kuno gitu ya, Dalam peradaban Tiongkok kuno gitu, Ada empat, Salah satunya itu, Ya, Nongcheng Chensu ini ya, Dan, Jadi, Warisan dari, Ciguang Chi itu yang tadi, Pertanian, Matematika, Perubahan kalender gitu ya, Waktu itu, Kalendernya ngaco, Dan Kaisar itu, Waktu itu, Sempat mata, Kenapa sih musim panen gitu, Kayak kurang tepat gitu ya, Jatuhnya gitu, Ini apa yang terjadi gitu, Jadi, Waktu itu dibenerin, Dengan ilmu geometri, Yang dia terima gitu ya, Dari Matteo Ricci, Dan, Nanti kita bicara juga, Linsen Sao, Dia arti astronomi, Jadi, Dia, Mulai, Pembaruan kalender itu, Dan, Waktu itu, Tahun, 16, 17-an kalau nggak salah ya, Ada, Pemberontakan, Itu ya, Biasa pemberontakan, Kepada umat Kristen gitu ya, Jadi, Waktu itu umat Kristen, Seperti umat Kristen, Pada zaman-zaman lainnya, Selalu dipersekusi gitu ya, Sampai zaman sekarang, Waktu itu, Si Guangxi ini dia, Dia kan waktu itu, Waktu itu, Tadi belum mau jelasin, Waktu itu, Si Guangxi waktu itu tuh, Disebutnya, Bukan menteri lagi gitu ya, Tapi, Bukan, Belumnya kan ada, Kalau disitu ada jabatan, Menteri luar negeri, Menteri pertanian, Menteri pembangunan gitu ya, Disini dia, Dia udah disebutnya, Udah lu, Menteri aja, Kayak menteri segala urusan lah, Kayak, Pak Luhutnya zaman, Dinastini mungkin ya, Jadi, Dia tuh udah, Kepercayaannya banget, Sama Kaisar, Jadi, Dia disitu tuh, Waktu ngedenger ada, Apa sih, Penindasan terhadap umat Kristen gitu, Jadi, Dia langsung disitu, Ngelobi Kaisar, Ini boleh gak, Ini orang-orang ini, Tolonglah, Jangan disiksa gitu ya, Jadi, Dia punya andil, Untuk melindungi, Orang-orang Kristen itu, Dengan, Ngelobi Kaisar, Dan, Dua orang lainnya, Di Juzhao, Dan yang King Yun, Yang bakal kita bahas abis ini, Itu mereka yang, Nyembunyiin para misionaris gitu ya, Peran-perannya mereka, Dan, Yang Lobi Kaisar benernya, Si, Menteri, Menteri kepercayaan ini gitu ya, Dan, Kalau kalian ke Shanghai, Sekarang, Kalau tiketnya murah, Kalian bisa ke tempat ini, Namanya, Shu Jiahui, Dan, Di atas ada, Shu Jiahui Park, Kalau kalian lihat, Yang bagian bawah, Bagian, Kiri bawah, Itu ada, Satu taman lagi ya, Yang lebih kecil, Itu namanya, Shu Guangxi Park, Dan, Disitu, Benernya, Makamnya, Shu Guangxi itu disitu, Dan, Disitu juga ada, Patungnya dia, Barang Mateo Ricci disitu ya, Jadi, Bahkan, Dalam sejarah sekuler pun, Dia itu disebut, Sebagai orang yang, Sangat penting lah, Waktu itu, Di jaman, Dinasti Ming, Jadi, Ini tentang, Shu Guangxi ya, Ada yang mau, Didiskusikan, Ditanyakan dulu mungkin, Sebelum kita lanjut, Ke orang selanjutnya, Yang lain mungkin, Oke, Kalau nggak ada, Jadi, Ini salah satu, Usaha ya, Yang dilakukan, Yang dilakukan, Sama, Shu Guangxi gitu, Jadi, Dan, Mateo Ricci ya, Jadi, Mateo Ricci, Waktu itu, Dia salah satunya, Ngelobby, Langsung, Ngelobby, Orang yang, Kayaknya, Waktu itu, Bukan siapa-siapa gitu ya, Orang yang gagal, Ujian berkali-kali gitu ya, Tapi, Akhirnya, Dia jadi, Menteri segala menteri gitu ya, Menteri segala urusan gitu ya, Jadi, Ini salah satu, Salah satu, Taktiknya Yesuit ya, Gimana, Mereka, Coba ngebimbing, Orang-orang, Mereka coba ke sektor-sektor pendidikan, Universitas, Makanya, Kalau mereka udah, Sampai orang-orang ini berkembang, Jadi, Menteri itu, Mereka bisa jadi salah satu, Salah satu medium untuk kewartaan, Gitu ya, Oke, Kita lanjut ke orang selanjutnya, Ada Li Sun Tsao ya, Li Sun Tsao, Dia disebutnya, Selain politikus, Itu ada astronomer, Geografer, Tadi ya, Yang bisa, Apa sih, Bisa bantuin, Ngubah kalender, Jadi, Dia itu lahir di Hangzhou, Yang dari keluarga militer, Basisnya jadi lebih baik gitu ya, Daripada Shikwangxi tadi, Disebut dia juga, Penganut budis yang sangat taat, Dan intelektual yang suka belajar, Gitu ya, Jadi, Kalau kita lihat karirnya dia, Itu tuh, Dibanding Shikwangxi, Gitu ya, Masih lebih semerlang gitu ya, Umur 29, Dia udah, Beres ujian provinsi, Umur 33, Dia udah jadi pejabat, Gitu ya, Udah lulus ujian negara, Udah kejabat, Bisa ngejabat Menteri Luar Negeri, Bisa menjabat Menteri Pembangunan gitu ya, Kayak mirip-miripa Basuki gitu ya, Atau Buretong gitu ya, Jadi, Akhirnya, Masih lebih cemerlang, Dibanding Shikwangxi, Yang umur midlife crisis, Ngal lulus ujian gitu ya, Dan, Apa sih yang menarik, Si Li Sun Cao ini, Waktu dia ketemu Matteo Ricci gitu, Jadi, Di sini, Disebutin, Waktu itu, Li Sun Cao itu, Mampir ke markasnya Matteo Ricci, Di Beijing, Waktu itu, Jadi, Dia waktu itu udah jadi pegawai negeri, Udah jadi pegawai istana kerajaan, Dan dia pergi ke tempatnya Matteo Ricci, Dia ketemu, Itu satu peta dunia, Yang ngebahas segala macam, Petanya bentuknya seperti ini, Jadi, Bisa dilihat ya, Ini tuh, Kalau kita bandingin dengan peta, Peta yang kita punya sekarang, Itu kayaknya, Kok aneh gitu ya, Itu Papua kemana gitu, Itu Australia kok jadi seperti itu gitu ya, Kalau kita perhatiin tuh, Kayaknya, Ngaco banget gitu, Tapi, Ini, Pada jamannya, Ini tuh termasuk, Luar biasa banget, Soalnya, Waktu itu peta dunia, Peta dunia, Yang ada di Tiongkok itu, Dia cuma ngebahas, Cuma memuat, Ada satu Tiongkok gitu, Kayak di tengah-tengah gitu ya, Ego sentris, Tiongkok sentris gitu ya, Tengah-tengah gede negeri Tiongkok, Udahnya, Dikelilingi lautan, Udahnya, Di lautan itu, Ada pulau-pulau kecil, Nah, Itulah yang, Yang disebut, Waiwo gitu ya, Luar negeri itu, Di pulau-pulau di luar Jepang itu ya, Eh, Di luar Tiongkok itu ya, Jadi, Jepang, Eropa, Itu disebutnya pulau-pulau kecil gitu ya, Nah, Pas ngeliatin nih, Si Lizzo itu, Dia kayak takjub gitu, Wah, Ternyata, Dunia itu bentuknya seperti ini ya, Disitu juga dia, Baru menyadari, Oh, Ternyata bumi itu bulat gitu ya, Jadi, Seperti kita yang, Waktu SD itu, Baru pertama kali belajar geografi, Pertama kali belajar fisika gitu, Ngeliat, Oh, Ternyata, Bumi itu berotasi gitu ya, Jadi, Seudah itu, Dia coba ngebuat peta, Oke, Gue pengen bikin peta yang lebih lengkap lagi gitu, Yang ada penjelasannya lagi, Makanya dia disini, Dengan, Dia dengan Mateo Ricci itu, Dia bikin peta yang lebih lengkap lagi, Dengan, Kalau yang tadi kan, Tulisannya cuma dikit ya, Ini tulisannya, Penjelasannya lebih banyak lagi, Nama-namanya lebih detail gitu ya, Jadi, Ini, Waktu itu tuh, Revolutionary banget gitu ya, Dalam, Di, Apa sih, Di kalangan para, Sekolah-sekolah di Tiongkok itu kayak, Ini peta yang, Sangat amat luar biasa, Yang, Bisa menunjukkan, Ternyata dunia yang kita kenal itu, Beda loh, Gak seperti yang kita bayangkan sekarang loh, Jadi, Dengan ketakjuban ini, Gara-gara peta ini, Mulailah dia, Li Sun Tsao itu, Mulai bergeru ke, Pateri Ricci, Di tahun 1602, Jadi, Di 1601, Dia mulai berburu, 1602, Dia bikin peta yang, Luar biasa tadi, Yang penjelasannya lengkap, Dan, Di sini, Dibilang, Li Sun Tsao itu, Sangat tertarik dengan, Kemajuan sains di Barat ya, Tadi, Jadi, Tadi udah disebutin ya, Sains Barat ini, Sangat berpengaruh, Sangat berpengaruh, Ke dinasti Ming waktu itu ya, Dan, Sama seperti Xu, Dia, Terutama terinspirasi dengan, Semangatnya Ricci gitu ya, Dalam, Dalam, Dalam ilmu, Ajaran moral, Waktu itu dia bilang, Ini Ricci kok hebat banget ya, Hidupnya sangat harmonis dengan langit gitu ya, Waktu itu langit, Konsepnya langit, Kien itu, Maksudnya Tuhan gitu ya, Ini kok Ricci bisa dekat banget sama Tuhan gitu ya, Dimana, Moralitas Ricci itu, Berasal, Bukan berasal dari, Ilmu dan kebijaksanaan yang, Dan pemahaman yang dia pelajari gitu, Tapi, Dari imannya yang kuat itu, Itu, Waktu itu dia udah bisa bilang seperti itu ya, Hebat banget, Tapi, Sayangnya, Waktu, 1608, Waktu, Li Tzu Cao itu, Mulai mau bilang ke Ricci, Eh, Gue boleh gak masuk Kristen juga gitu, Tapi, Sama Ricci ternyata ditolak gitu, Alasannya ya, Karena, Li Tzu Cao ini, Dia punya istri, Lebih dari satu, Istrinya mungkin satu, Tapi, Selirnya mungkin ada beberapa gitu ya, Jadi, Dia ini, Poligami, Karena itu, Dia gak bisa masuk Kristen, Gak bisa dibaktis, Ya, Lu mau belajar tentang Kristen, Silahkan gitu, Tapi, Kalau istri lu lebih dari satu, Ya, Maaf gitu, Kita gak bisa terima gitu ya, Jadi, Tapi disini, Si Li Tzu Cao itu, Dia bilang, Oke, Kasih gue waktu gitu ya, Kasih gue waktu, Gue pengen beresin urusan ini, Tapi, Kasih gue waktu, Gue masih beresin, Tapi, Kayaknya, Disitu Tuhan, Udah gak sabar gitu ya, Masa sih, Kok gak beres-beres, Ini masalah, Masalah istri gitu ya, Makanya disitu, Li Tzu Cao itu, Disebutin dia sakit keras, Sakit parah, Dan udah bisa dibilang, Waktu itu temen-temennya bilang, Ya, Udah lah, Lu tinggal tunggu bye-bye aja gitu ya, Tenang, Lu waktu mati, Nanti kita bakarin lupa gitu ya, Tapi, Waktu itu, Yang ngerawat dia, Yang masih ngasih diharapan itu, Istri Mateo Ricci, Waktu itu, Dia bilang, Mateo Ricci bilang ke, Li Tzu Cao gitu, Oke, Mungkin, Lu ini udah, Tinggal tunggu waktu gitu ya, Bisa deh di baptis, Ini tolong kalau ada romo, Atau orang-orang yang kenal, Yang paham hukum kanonik, Bisa ya, Seperti ini ternyata, Biarpun poligami gitu, Tapi karena udah sekarat banget, Udah tinggal, Tunggu waktu ini, Ini ada harapan ya, Untuk di baptis, Mungkin kita bisa, Diskusi nanti habis ini, Bisa dijelaskan lebih lanjut, Intinya waktu itu, Di saat itu, Dia dibaptis oleh Mateo Ricci, Dan, Sudah dibaptis, Dia sembuh gitu, Sembuh dan terlanjur, Dia jadi Kristen, Dengan istri yang banyak gitu, Jadi, Tapi, Dia waktu itu udah bilang, Oke, Karena Tuhan udah menolong gua, Gua bakal beresin masalah, Masalah poligami ini, Dia, Oh itu berjanji ya, Tahun 1610, Tapi sayangnya, Sayang banget gitu ya, Kasian banget gitu, 1610 bulan Mei, Mateo Ricci-nya meninggal gitu ya, Dan, Dia baru bisa beresin, Masalah selirnya itu, Seudah gitu ya, Tapi, Seudah dipaptis, Disebutin disitu, Dia, Dia buang semua berhala, Di rumahnya, Ya gak tau berhala itu, Termasuk selir atau enggak, Dan beresin juga, Masalah poligaminya, Dan dia waktu itu, Langsung nyumbang, 200 koin perak, Atau, Ya apalah mata uangnya waktu itu, Untuk pembangunan gereja pertama, Di Han Solo, Dan dia, Disitu, Seudah dia, Di Baptis gitu ya, Dengan nama Leon, Singa, Dia tuh bener-bener kayak singa, Dia sangat semangat banget, Untuk menerbitkan, Buku-buku sains, Dan filosofi, Dari Eropa gitu ya, Dan dia waktu itu, Barang si bang si gitu, Dia, Memperbarui kalender, Yang tadi udah kita bahas, Buku-buku terbitannya dia itu, Bisa dibagi, Seperti dibagi dua gitu ya, Yang satu sains, Yang satu buku filosofi, Dan itu banyak banget, Terbitan, Buku terbitannya dia, Kadang-kadang dia, Kompilasinya, Yang dia kompil dari sana sini, Itu jadi satu buku, Dan disebutin juga, Yang sangat berpengaruh, Waktu itu adalah, Pemangkaman ayahnya, Dengan cara Kristen gitu ya, Jadi waktu itu, Mungkin ya kita, Pemangkaman Kristen, Mungkin buat kita, Udah sangat umum gitu ya, Rosario, Bisa Requiem gitu, Tapi waktu itu tuh, Untuk mereka tuh, Kayak luar biasa banget, Aneh banget, Masih ingat, Dengan video ini, Ada yang pernah nonton, Dan sadar, Apa sih, Orang yang meninggal, Mudahnya, Temennya itu, Dansa-dansa gitu ya, Perasaannya kayak gitu lah, Waktu itu orang-orang Tiongkok, Ngelihat pemangkaman, Orang-orang Eropa gitu, Kayak, Ini kok seperti ini gitu ya, Pemangkamannya kok, Bikin penasaran gitu ya, Dan salah satu yang penasaran itu, Adalah temennya si, Di Zizoui itu, Yang tingin, Yang ada di audiens, Di situ ya, Dan di situ, Dia dibilangin juga, Dibilangin juga, Waktu pemangkaman ini tuh, Ada, Ada, Ada satu, Apa ya, Satu biarawan, Satu frater gitu ya, Ngejelasin, Oh ini, Kenapa sih ada misal requiem, Kenapa sih, Kita, Apa sih ada penghormat, Apa sih, Ada, Apa sih, Pendupaan jenazah, Dan lain-lain gitu, Kenapa kita nggak bakar, Kita nggak bakar, Kereta kuda, Waktu itu buat mereka gitu ya, Kenapa kita nggak bakar rumah gitu, Buat mereka, Dan di situ, Dijelasin sama frater ini, Di mana, Selain itu ada dua, Ada dua, Romoyesuit yang, Apa sih, Apa sih, Mereka, Selebrasi itu ya, Misalnya waktu itu, Dan, Kita lanjut, Ke orang yang tadi nyempil di audiens itu ya, Yang tingin, Itu dia, Lahir dari keluarga buddhist, Yang super taat juga, Sama seperti, Lichutcao, Dia juga orang Hangzhou, Dan sama seperti Lichutcao, Itu dia juga karirnya, Sangat lulus, Sejak muda gitu ya, Dua-dua tahun, Mulai jadi pejabat, Dalam usia yang sangat muda, Umur 35 tahun, Udah jadi pejabat, Negara, Dan, Itu dibilang juga, Sangat dicintai rakyat gitu ya, Jadi, Bukan, Pejabat korup yang sembrono gitu ya, Di sini, Kita bisa, Lihat, Yang tingin, Dia juga, Ternyata, Pensiun karena sakit, Setelah sakit itu, Yang tingin itu, Dia, Dibilang, Dia melihat, Banyak, Sudah sakit, Pensiun dari kantor pemerintah, Dia melihat tuh, Ini di kantor pemerintah aja, Banyak loh, Kebobrokan moral gitu, Yang terjadi, Bahkan, Kaisarnya pun, Di situ, Dia bilang, Ini Kaisar pun, Bahkan keras kepala gitu, Orangnya, Nggak mau dengerin, Ngomongan orang gitu ya, Makanya dia ingin, Menemukan, Dan mencetuskan kembali, Moral-moral dan nilai-nilai, Yang seharusnya diterapkan, Di masyarakat waktu itu, Dan dia, Waktu itu, Di Hangzhou, Di kota kelahirannya, Dia mendirikan, Namanya, Zen Shise, Bisa di terjemahin, Itu kayak, Society of the real truth gitu ya, Apa sih, Grup, Satu grup, Yang mencari kebenaran gitu ya, Tapi, Setelah banyak-banyak diskusi, Banyak-banyak belajar, Banyak-banyak, Berdialog dengan orang-orang, Dia nggak puas gitu, Dengan temuan-temuan diskusinya, Sampai, Kembali, Dia waktu itu, Ke, Pemakaman, Ayahnya, Li Zizhao, Temannya dia gitu ya, Karena sama-sama orang Hangzhou, Kerja di kantor pemerintahan, Dia melihat, Ada dua misionaris, Oke itu, Namanya, Salah satunya itu, Yang tadi, Temannya si Shikwang, Si itu, Romo, Kataneo, Lazarus Kataneo, Dan salah satunya lagi, Nicholas Trimbold, Namanya, Namanya sama kayak gue, Dia, Kaget gitu ya, Dengan, Pemakamannya, Kok orang, Eropa, Orang Kristen, Upacaranya seperti ini, Gitu gitu ya, Dia kaget, Dia juga kaget, Karena patung-patung berhala, Yang ada di rumahnya, Li Zizhao gitu, Ini pada kemana ya, Dulu, Perasaan dia nyembah dewa ini deh, Kok pada hilang gitu ya, Karena tadi udah dibuang, Sudah dia sembuh sakit gitu ya, Dan yang, Paling mencengangkan itu, Salah satunya, Itu, Karena, Pemakaman Kristen itu, Banyak yang pakai baju hitam ya, Romo-nya pakai baju hitam, Kasulanya hitam, Orang-orang yang datang pakai baju hitam, Padahal waktu itu, Normanya adalah, Pake baju putih gitu ya, Waktu itu, Dan, Di sini, Dia, Yang paling penting, Dia mulai tertegun gitu, Dengan penggabaran Tuhan, Oleh orang Kristen, Dimana Tuhan tuh, Hadir bersama dengan kita gitu ya, Karena, Tadi konsepnya, Kalau orang Tiongkok itu, Konsepnya waktu ya, Apa sih, Leluhur gua itu, Menjaga gua dari alam sana gitu ya, Leluhur-leluhurnya gua gitu, Menjaga gua dari alam sana, Tapi, Kalau, Orang Kristen itu, Menghadirkan nih, Tuhan, Lu datang ke sini, Bersama kita gitu ya, Konsepnya adalah ruang, Jadi, Dari, Jadi, Tuhan tuh kayak, Hebat gitu, Bisa ada di sekitar kita, Sekarang selalu dan sepanjang segala abad gitu ya, Dia, Waktu, Dia diceritain juga kan, Tadi sebenarnya yang King Yun, Ini dia, 1603, Dia, Udah pernah tahu gitu, Udah pernah ketemu dengan Kristen, Dengan Matteo Ricci gitu ya, Udah pernah mengetahui, Ajaran Kristen, Di Beijing, Tapi, Waktu itu tuh, Dia punya, Tiga keraguan, Disebutnya, Tentang, Konsep ketuhanan Kristen, Yang pertama tuh, Kenapa sih, Orang Kristen tuh, Nggak boleh nyembah dewa lain gitu, Kalau mungkin waktu itu, Dalam, Di Tiongkok gitu, Kalau, Lu penganut buddhism, Lu masih boleh nyembah, Apa sih, Boleh berdoa ke Kuan Yi, Boleh berdoa ke, Buda-Buda lainnya gitu ya, Kenapa sih, Kalau Kristen tuh, Nggak boleh gitu, Yang kedua tuh, Transubstansiasi gitu ya, Yang, Kenapa sih, Ini, Apa sih, Roti gitu, Kenapa bisa disebut sebagai, Tubuhnya Tuhan lu gitu, Dan, Yang ketiga adalah, Konsep, Kematian Tuhan gitu, Kok Tuhan mati gitu ya, Dan konsep, Kebangkitan badan gitu ya, Kan, Waktu itu disebutnya, Kalau di Tiongkok kuno itu, Tuhan itu, Dewa itu, Sesuatu yang lukur, Yang hebat gitu, Kok bisa mati gitu, Menurut dia tuh, Waktu itu, Skandal gitu ya, Disebutnya, Tapi, Waktu, Pemakaman, Ayahnya, Litschow ini, Dia, Kayak dapat banyak penjelasan gitu, Baru dapat penjelasan gitu, Dari, Bruder, Bruder yang namanya, Tsong Mingran, Nama Mandarinnya Tsong Mingran, Nama Baratnya, Tidak disebutin, Dan, Sudah pemakaman ini, Sudah beres gitu, Dia tuh kayak, Undang lagi gitu, Undang romo-romo yang, Menselebrasi, Si pemakaman ini, Tadi, Father, Lassarro, Sama, Father, Trigold, Itu, Dia undang untuk diskusi gitu ya, Dia kan orang yang semangat, Mengejar, Urusan moral gitu ya, Dia undang, Untuk diskusi, Jadi, Hal lain yang, Hal lain yang, Bikin dia, Tertarik dengan, Kekristenan itu, Karena dia melihat temannya, Si, Oh lu kayaknya, Semenjak, Ini rumah lu bersih, Dari patung-patung itu, Kayak lu menemukan banget gitu ya, Jalan hidup lu, Kayak lu bisa, Hidup seperti ini gitu ya, Tapi, Ya kembali, Persoalan ini lagi ya, Jadi, Waktu dia mau di Baptis gitu, Itu ditolak, Sama, Romotik, Apa sih, Father, Nicholas Trigold, Itu dia nolak, Karena, Ya, Karena dia punya selir, Karena dia juga poligami, Dan, Selirnya itu, Malah, Ngasih dia, Dua anak gitu ya, Dan, Dia itu, Kayak curhat gitu ya, Taulah curhatnya kasih apa ya, Temannya itu, Licit saw ya, Dia bilang, Dia mantat pejabat, Yang tulus belajar, Terhormat, Tidak belajar, Sering bantu, Dan nyumbang duit gitu, Tapi, Kenapa sih, Mereka masih, Nolak gua juga gitu ya, Ini kan kayak, Gebetan-gebetan kita ya, Udah sering diantar jemput, Kalau ulta dikasih kado, Sering ditraktir, Pas nembak gitu ya, Masih ditolak juga gitu ya, Alasannya, Kamu terlalu baik untuk aku gitu ya, Tapi disini alasannya, Selir kamu terlalu baik untuk kami gitu ya, Dan, Ya, Kira-kira seperti itu, Curhatnya, Cuma, Bedanya buat yang king in, Dia tuh udah kayak punya temen yang, Punya pengalaman gitu, Udah punya temen yang punya pengalaman, Di jalur yang sama gitu ya, Pernah ditolak, Sama, Sama kekristenan gitu ya, Dan disitu, Si Li Tzu Tzu itu, Dia cuma jawab, Disitu jawabannya dia, Sangat bijaksana ini, Dibilang, Ya waktu itu, Dia bilang, Hukum kristenan itu, Nggak bisa dikompromi gitu, Bisa lu dengan nyobok gitu, Misionaris lu kasih duit gitu, Udahnya ya mereka bisa ubah hukumnya, Nggak ada istilah kayak gitu ya, Karena mengikuti Tuhan itu adalah, Karena mengikuti Tuhan, Dan ajaran-ajarannya itu, Kayak bisa dibilang, Kebajikan sejati gitu ya, Dalam agama kristen, Batasannya tuh sangat jelas, Lu boleh ini, Lu nggak boleh ini gitu ya, Dan nggak bisa seenak udal diubah, Dengan cara ngerayu, Nyobok, Dan lain-lainnya gitu ya, Dan para misionaris ini, Pengen biar yang kiniin ini juga diselamatkan gitu ya, Bisa ikut dengan kristen, Tapi mereka nggak bisa kompromi gitu, Dengan aturan yang udah ada gitu, Masalah selir gitu ya, Dan mereka ingin mengubah dunia yang bobrok ini, Tapi ya nggak bisa gitu, Kalau caranya mengikuti kebobrokan dunia gitu ya, Jadi kalau lu yang kiniin, Lu tahu kalau hidup lu nggak benar gitu, Ada sesuatu yang salah, Tapi ya lu nggak berubah, Apa sih gunanya lu jadi kristen gitu ya, Di situ kayak, Dia di situ tertohok banget sih, Yang kiniinnya sama omongannya, Dan mulai menyerahkan selirnya gitu ya, Seperti orang yang menemukan harta tertendam di ladang gitu ya, Dan dia sangat bersuka cita, Lalu dicual semua miliknya, Dan beli ladang tersebut gitu ya, Jadi yang kiniin itu dia kayak, Menemukan gitu, Oh ini nih ajaran moral yang sebenarnya superior gitu, Jadi yaudah, Nggak apa-apa gue jual semua milik gue, Berhala-berhala dan selir-selir gue gitu ya, Selirnya nggak dijual sih, Tapi nggak tahu diberesin dengan cara apa gitu, Dan dia menemukan harta karun yang sejati gitu ya, Seperti yang diceritakan Yesus di Gematius ya, Dan bisa dibilang ada lima hal, Terutama yang memperdalam keyakinan yang tinggi itu, Untuk menjadi kristen, Yang pertama itu pendekatan yang paling dekat dengan dia gitu ya, Baca dan diskusi gitu ya, Secara filosofis dengan yang muda, Yang sering dia lakukan gitu, Sebelum dia masuk kristen, Terutama tentang Tuhan yang tidak terlihat, Namun berkuasa di surga dan di segala sudut bumi gitu, Kenapa bisa seperti ini, Yang pertama itu jalur diskusi, Yang kedua adalah kesadaran, Bahwa cuma ada satu Tuhan gitu, Tadi dia bilang, Kenapa sih nggak boleh nyembahin, Kalau gue nyembah ini nggak boleh, Nyembah yang lain lagi gitu, Dan disini dia mulai, Waktu dia mulai, Pikirannya mulai terarah ke monotheisme gitu, Dia menyadari gitu ya, Perbedaan kontras antara, Terutama Buddhism dan Christianity gitu ya, Dalam Buddhism orang-orang itu kayak berlomba-lomba gitu ya, Untuk mencapai kesempurnaan, Berlomba-lomba untuk mencapai, Apa sih? Enlightenment gitu ya, Tapi ini tuh, Kalau menurut, Romo Kataneo sama Romo Trigold, Ini sesuatu, Apa sih? Membuat, Menyucikan diri dengan cara seperti ini, Dengan kekuatan kita sendiri, Itu suatu kelemahan, Kelemahan anjaran Buddhis adalah, Karena mereka menyembah hati dan diri mereka, Sebagai sumber kebijaksanaan gitu ya, Dan menyangkal kekuasaan Tuhan, Jadi disini dia tuh mulai, Tertokok lagi gitu ya, Hal ini terutama, Terjadi itu di aliran, Zen Buddhism gitu ya, Dimana nilai seseorang itu, Dilihat dari apa yang ada di, Dalam hatinya gitu ya, Padahal kalau dalam Kristian 6, Itu dilihatnya karena, Tuhan itu udah ngasih kita loh, Jadi kita gak perlu capek-capek, Jadi menyembah diri lagi itu ya, Meninggikan diri lagi, Karena Tuhan udah meninggikan kita, Dan, Dulunya, Yang ketiga, Dulunya kan dia, Nanggap Tuhan yang secara itu, Sebuah penghinaan gitu, Sebuah skandal, Namun para misionaris, Akhirnya dia bisa menjelaskan, Ini tuh benarnya kebesaran Tuhan, Yang paling besarnya itu, Adalah sengsara dan wafatnya, Jadi Tuhan dengan tubuhnya sendiri, Itu dia menembus dosa manusia, Nilai seseorang itu, Adalah seberapa besar, Kasih Tuhan kepada diri kita, Jadi disini, Ini pernah, Udah disebutin di tahun, Dinasini gitu, Dan ini benarnya lebih, Apa sih, Dalam kehidupan kita sekarang, Ini lebih terkenal, Itu omongannya, Yohannes Tahulu sedua ya, Kita itu bukan, We are not the sum of our weaknesses and failure, Kita bukan, Akumulasi dari kegagalan-kegagalan kita, Atau mungkin kebajikan kita gitu ya, But we are the sum of father's love for us, And our real capacity to become the image of his son gitu ya, Tapi, Kita ini, Yang menentukan kita itu adalah, Seberapa besar sih kasihnya Bapak kepada kita, Dan seberapa besar kita bisa, Membuka diri gitu ya, Untuk menjadi, Untuk mengikuti, Gambaran Tuhan dalam, Gambaran Tuhan dalam, Wujud Yesus Kristus gitu ya, The capacity to become the image of his son Jesus, Ini, Omongannya Yohannes Paulus kedua, Yang waktu itu masih belum lahir, Dan masih nunggu beberapa, Periode berapa abad ya, Yang keempat itu, Mengerti hal yang, Apa sih, Pengertian, Pemahaman, Untuk suatu hal, Keyakinan, Iman, Itu adalah lawan dari keraguan gitu ya, Yang tidak keragu, Dan mengerti, Dia disini mulai, Nggak ragu lagi gitu, Dan mengerti, Sebenarnya beragama tuh seperti ini gitu, Karena itu buku yang dia tulis, 10 tahun kemudian, Itu disebutnya Tai Ipien, Tai Ipien itu kayak, Buku untuk menjawab, Semua keraguan yang ada, Waktu itu, Jadi ini salah satu, Apologetiknya dia yang paling terkenal, Dan kebenaran, Dan keyakinan, Apa sih, Apa sih, Keraguan itu dilawan dengan, Kebenaran dan keyakinan gitu, Dan masalah terakhirnya dia gitu, Yang kelima, Dengan selir yang menghambat dia, Untuk masuk Kristen, Aturan, Dia menyadari gitu, Aturan itu, Apa sih, Aturan dari Kristen ini, Bukan dibuat oleh manusia loh, Ini dibuatnya dari, Apa, Adalah wahyu Tuhan sendiri, Dan gak bisa dikompromi gitu, Gak bisa dikompromikan, Nah, Di sini dia tuh, Makin yakin gitu, Di sini dia makin yakin, Kalau, Ketuhanan itu, Sesuatu yang lebih besar, Daripada kebijaksanaan, Yang, Waktu itu dia kejar-kejar, Sampai kayak, Kayak apa gitu ya, Jadi, Bisa disimpulkan, Yang tingin itu, Dia cari kebenaran moral, Dan, Dalam hidup gitu, Dalam dua tahun, Seudah dia pensiun, Dia terus cari kebenaran tersebut, Banyak diskusi, Banyak belajar, Cari kebenaran, Tapi, Seudah dibaptis, Dia baru mendapat kebenaran, Gak cuma kebenaran, Dia juga dapat, Jalan kebenaran, Dan hidup, Satu paket, Jadi, Seudah dibaptis, Dia, Bisa dibilang, Menjadi pewarta yang sangat gigih, Dia, Keluarganya semua masuk Kristen, Tanpa kecuali, Sampai anak yang dia, Dapat dari selir pun, Masuk Kristen, Dan yang paling, Diceritain yang paling susah, Masuk Kristen itu, Benarnya ibunya gitu ya, Waktu itu ibunya, Disebut penganut Buddha, Yang ekstrim, Dan dia, Sampai harus puasa gitu ya, Si yang tinginnya ini, Dia puasa, Dan, Dia itu, Benar-benar puasa, Dengan intensi, Gue pengen ibu gue, Bisa diselamatin gitu ya, Dan, Yang dilihat ibunya, Ini anak gue, Kita ngomong kayak, Ibu dan anak gitu, Tapi kondisinya, Oh itu ibunya umur 80 tahun, Yang tinginnya ini, Udah 60 tahun gitu ya, Jadi, Udah tua juga gitu ya, Ini orang tua, 60 tahun, Masih, Maksain puasa, Sampai, Dibilang dia itu, Diceritain dia itu, Sampai kurus banget gitu ya, Dan ibunya mulai, Ngerasa kasihan, Lu kenapa sih, Demi gue masuk Kristen aja, Lu sampai, Seperti ini gitu ya, Dan, Disitu dia, Menyadari gitu ya, Ibunya baru menyadari, Ini anak gue, Gak mungkin lah, Kalau cuma, Pengen gue mengakui sesuatu, Sampai, Giginya sampai kayak gini gitu, Dan, Disitulah ibunya mulai tersentuh, Dan, Masuk Kristen gitu ya, Jadi, Sama seperti, Lichusau gitu, Dia juga, Ngubah satu aula, Yang tadinya penuh patung berhala, Menjadi gereja, Satu gereja kecil, Di Hangzhou, Banyak terlibat, Kegiatan filantropik, Nyumbang ini, Nyumbang itu, Memberi makanan, Pada yang, Mengbutuhkan gitu ya, Dia sebut ini adalah, Obat untuk, Kekurangan fisik, Dia juga bikin, Obat untuk, Kekurangan mental, Yaitu buku-buku, Apologetiknya dia tadi ya, Tai Ipien, Dan Tai Yishupien gitu ya, Jawaban atas, Keragu-raguan gitu ya, Dan, Tadi udah dibilangin, Waktu, Si Kuang Chi itu, Waktu ada, Penindasan terhadap, Orang-orang Kristen, Dia itu, Membantu dengan, Dia membantu dengan, Ngelobi Kaisar, Kalau yang tingin ini, Dia ngelindungin, Misionaris-misionaris itu, Ini mantan pejabat, Yang terhormat loh, Jadi, Kalau ada pemberontak, Pemberontak, Mau coba-coba, Ya siap-siap aja loh gitu ya, Dan dia, Lindungin tuh, Misionaris-misionaris Kristen itu, Dari sentimen anti-barat itu, Di rumahnya dia sendiri gitu ya, Yang waktu itu udah Kristen semua, Jadi, Benernya, Masih banyak, Cerita-cerita tentang mereka, Dimana mereka juga, Tiga orang ini, Kolaborasinya adalah, Mengimpor Meriam, Dari Barat, Ke Tiongkok, Masih banyak gitu, Contribusinya mereka, Tapi, Tentu saja, Kita, Tutup dulu disini, Jadi, Salah satunya, Mereka itu, Mereka bertiga itu, Bisa dibilang orang-orang yang, Sangat dekat gitu, Dengan orang-orang Barat, Sampai masih apa-apa Kristen gitu, Tapi, Selain itu, Banyak juga, Mereka itu, Berkarya, Dengan, Pengetahuan-pengetahuan mereka gitu, Mulai dari, Buku sains, Filosofi, Gimana mereka, Melawan keraguan-raguan gitu, Dan, Salah satu, Kontribusinya juga adalah, Penemuan situs-situs, Religious Kristen, Di Tiongkok waktu itu, Karena mereka udah lebih familiar, Dengan, Agama Kristen ya, Jadi, Di sini bisa dibilang, Mereka itu, Gak semata-mata, Karena mereka dekat sama orang Barat, Mereka ngikutin, Budaya Barat juga, Enggak, Mereka itu, Cuma, Melihat, Apa sih yang bisa diambil, Dari Eropa, Untuk, Kemajuan di Tiongkok, Jadi, Mereka tetap, Biarpun udah jadi minoritas, Waktu itu, Biarpun mereka udah jadi orang buangan juga, Waktu itu, Orang yang dibuang Tuhan, Ke negerinya mereka sendiri, Tapi, Mereka tetap, Mengusahakan, Mengusahakan, Kemajuan, Untuk, Negara tempat mereka, Tempat mereka lahir, Dan mereka tinggal, Jadi, Mungkin, Perlindungan untuk kita, Sebagai minoritas, Di negara ini, Atau mungkin, Double minoritas, Double minoritas, Di tempat Tuhan, Membuang kita di sini, Apa sih yang udah kita lakuin, Atau apa sih yang akan kita lakuin, Mungkin yang paling, Yang akhir-akhir ini, Gue refleksikan itu, Juga ya, Untuk dari gue sendiri, Kapan sih, Gue terakhir berdoa, Buat pemajuan negara ini, Mungkin, Kita bisa, Diskusi lagi nanti, Jadi, Apa sih yang, Di tempat, Tuhan membuang kita, Apa sih yang udah kita lakukan, Kita tetap beriman, Pada Tuhan yang benar, Tuhan yang satu, Tapi, Di lain itu, Selain itu, Apakah kita udah berusaha, Untuk tempat kita, Dilahirkan ini, Dari gue, Segitu aja, Terima kasih, Semoga, Ada sesuatu yang bisa ditangkap, Dan mungkin kita lanjut, Ke diskusi, Di sini, Terima kasih, Wow, Keren banget kok, Ya ampun saja deh, Itu, Apa namanya, Cerita-ceritanya itu, Kalau, Diceritain semua, Dua jam, Gak selesai ya kok, Gue, Nyari sumbernya juga gak kuat, Itu bacaannya banyak, Basah Mandarin, Jadi, Ya, Karena mata gue pun udah mulai, Puyang, Jadi, Ya, Segini aja, Tapi keren banget, Keren banget, Keren banget, Kayak, Ceritain tiga orang sih, Anggepannya malam ini, Biasanya satu orang, Ini tiga orang, Keren banget, Oke, Luar biasa, Bahan-bahannya, Iya loh, Ini, Emang, Jujur aja nih, Konik, Saya agak kerjain dikit, Ini, Youtube-nya boleh off dulu ya, Host, Petty, Oke, Youtube-nya bisa di off kan ya, Streaming online-nya, Oke, Oke, Gak apa-apa, Ini, Emang, Sengaja cari yang, Bermutu dan berbobot, Karena langsung bahas tiga, Ya, Oke, Untuk, Apa ya, Teman-teman mungkin ada ya, Mau share dua, Atau gimana, Kalau saya, Mungkin jawab pertanyaannya, Konik itu, Dulu, Doanya itu, Biasanya, Waktu ini ya, Waktu pilpres, Tentu saja saya berdoa, Berdoa semoga pilihan saya, Jadi, Waktu itu yang terakhir tuh emang, Sebelumnya tuh, Saya gak pernah kayak, Gak mau, Apa sih, Presiden, Siapa aja juga gak ngefek, Kayak gitu loh, Tapi, Untuk yang ini kayak, Wah, Waktu itu bener-bener berjuang, Ini gue nyoblos pertama coy, Nyontreng ya, Nyontreng pertama nih, Jemi, Kayak gitu, Mungkin itu, Mungkin ya, Yang saya lakukan untuk, Negara, Terus apa lagi ya, Gak ada rasanya, Memang beda sama mereka tuh yang, Ya, Ini sih, Tapi, Apa yang, Maksudnya ya, Berpikir banyak untuk negaranya, Tapi kalau, Dari saya sendiri tuh, Yang bener-bener itu, Kayak, Carilah dulu, Kerajaan Allah, Jadi, Rasanya kan, Yang pertama itu, Aku gak, Apa namanya, Yang, 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 Apa yang namanya itu, Yang, Si, Si, Kuang Si ya, Su, Nah, Dia itu kan kayak, Gak lulus-lulus loh, Tapi kayak, Ngikut Tuhan, Terus jadi lulus, Keren, Terus aku, Suka ini jokes, Bapak-bapak, Full slide-nya, Lucu-lucu, Thank you, Kayak, Ya itu sih, Rasanya emang, Ya kemarin tuh, Happen sih, Kayak, Biasanya dulu tuh, Kalau, Keliling ke customer, Enggak, Enggak doa, Terus, Apa ya, Kayak, Ya pernah lah, Dapet eksiden, Tapi kemarin itu, Ya sebelum berangkat, Kayak didoain dulu, Dan, Emang real sih, Kayak, Maksudnya, Ya, Semuanya itu, Aku ngu, Kayak gitu, Terus, Apa, Jadi kemarin itu, Aku jalan ke daerah, Gresik, Gresik itu, Kayak luar kotanya, Surabaya, Kayak misalnya, Mungkin di, Bukan, Tangerang lagi ya, Kayak, Apa ya, Cibubur gitu, Kali ya, Kalau aman, Jakarta, Terus, Jadi, Ada ibu-ibu, Itu jatuh dari motor, Waduh, Mati aku, Kayak gitu, Kayak, Aduh, Kenapa ini, Terus, Untungnya tuh, Ibunya itu, Benar-benar jatuh sendiri, Dan dia itu, Enggak, Kalau jatuh sepeda motor, Kan bisa ke kiri, Atau ke kanan kan, Enggak mungkin jatuh ke depan, Itu, Beneran, Enggak kena, Mobilku ya, Kenapun itu, Cuma kayak beret di velg, Jadi, Aku merasa kayak, Aku cek hoki nih, Terus, Tapi kok diinget-inget, Oh ya, Itu bukan hoki sih, Itu kayak, Perlindungan Tuhan hari itu, Jadi, Aku merasa, Iya sih, Emang, Beneran carilah dulu, Sebelum lakukan apa-apa, Itu kayak doa dulu, Even though, Itu udah, Apa ya, Kegiatan sehari-hari gitu loh, Kayak keliling customer, Tapi, Kalau, Kita menyerahkan ke Tuhan, Apa ya, Jadi Tuhan pasti bantu, Itu sih yang rasanya kayak, Kenapa? Terus sama, Aku sempat berpikir sih dulu, Bahwa, Jesuit, Itu yang materisi, Itu kan, Kayak, Berkembalikan banget sama, Sorry ya, Bapak Stefanus sama Dominikan, Kayak, Dominikan itu kan kemarin, Bener-bener, Straight ya, Kayak, Gak boleh, Gak boleh, Kayak, Gak ada inkulturasi sama sekali, Aku berpikir bahwa, Apakah Jesuit itu, Se-inkulturasi itu, Maksudnya kan pasti ada, Yang penting jadi santo, Dasar, Enggak, Abis ini Matteo Ricci, Jadi santo juga, Amin, Apa namanya, I mean kayak, Apa ya, Value-value apa, Yang bisa di, Negoti, Enggak, Dan maksudnya, Masa sih, Se-inkulturasi itu, Dan terjawab, Sudah hari ini, Maksudnya kayak, Si ini, Gak punya selir, Beneran, Gak mau dibaptis, I mean kayak, Aku sebagai sales, Mikir dong ya, Dapet orang dibaptis, Itu kayak, Dapet customer, Tapi, Kok gak bisa ya, Maksudnya kan, Kalau aku sales, Misalnya nih, Kayak, Customer baru, Harus bayar cash, Aku kan akan menghalalkan, Semua cara, Kayak, Ngeraim manager pula, Minta ini lah, Minta itu, Atau minta cek lah, Atau pokoknya, Ya apa ya, Apa jadi, Cuma, Ternyata Jesuit juga, Memegang, Teguh gitu loh, Jadi aku langsung, Merasa, Pertanyaanku, Dijawab sih, Bahwa, Ya gak, Gak semuanya juga, Bisa dihitungin, Dan, Semakin respect, Dengan, Mati Orichi, Itu aja, Terima kasih, Mungkin, Yang lainnya, Ada yang, Mau sharing, Petty, Mungkin mau sharing, Pet, Hostnya, Ini, Petty ada gak sih, Wih, Ada romo, Polre, Atau mungkin, Siapa ya, Gracia, Gracia nih, Yang, Gracia gak sih, Tadi aku lihat, Gracia, Atau mungkin, Pertanyaan yang tadi dulu, Keromo, Jadi kalau, Punya selier, Tapi udah sekarat, Boleh ya, Kenapa, Kenapa, Tadi yang punya selier, Sekarat ya, Iya, Iya, Jadi kita, Pertama-tama, Memang, Fokus pada, Keselamatan, Orang, Terlebih dahulu, Ya, Diharapkan, Dengan, Sesetelah, Mendapatkan, Pembaptisan, Akhirnya, Dalam tanda kutip, Membereskan, Membereskan, Perkawinannya itu, Ini pendapat pribadi saya, Pendapat pribadi saya, Jadi kita bisa, Membaptis, Asalkan memang, Dia memang benar-benar, Punya niat, Yang sungguh, Jadi gitu, Tetapi ketika, Seorang mantan imam, Yang belum menyelesaikan, Istilahnya belum, Apa ya, Laisasinya, Tidak keluar, Bagaimanapun, Tidak akan pernah bisa, Diberikan sakramen, Tapi kalau awam, Yang dalam tanda kutip, Masih, Punya, Itu mungkin masih bisa, Itu, Itu jawaban, Ini pendapat pribadi, Loh ya, Mungkin saya bisa salah, Cuma, Kita harus melihat dulu, Apa, Perkembangan juga, Apa, Ajaran-ajaran, Gereja sekarang ini, Itu, Yang mungkin saya bisa, Sharing, Saya bisa salah, Juga, Itu, Mungkin agak susah, Untuk di, Untuk di jauh, Secara definitif, Ya, Karena, Juga kan kita harus melihat, Apa ya, Karena mereka sungguhan, Atau tidak, Gitu loh, Ingin, Karena ingin benar-benar, Ingin dipaktis, Atau apa, Karena mereka kan juga, Apa ya, Karena ingin dipaktis, Sekarang ada, Dalam tanda kutir, Sesuatunya, Nah itu, Kita harus hormati, Gitu, Oke, Terima kasih, Iya, Iya, Menarik nih, Iya, Ya apa, Iji Mo, Berarti kalau ada orang, Udah poligami, Itu, Ya apa, Mo, Masuk katolik, Masudah gimana, Ya, Dia poligaminya sebelum, Atau sudah jadi katolik, Belum, Sebelum, Kayak gitu, Kayak mau masuk, Jadi, Kalau semua yang kita, Kalau di dalam ajaran moral, Ya memang dia harus memilih satu, Dan biasanya adalah istri yang pertamanya, Itu yang diakui gereja secara sah, Sedangkan istri yang mungkin yang kedua, Bukan aja poligami lah, Nanti kalau poligami kan menyudutkan perempuan ya, Ataupun juga mungkin poliandri, Poliandri itu satu istri, Lebih dari satu suami, Ya, Jadi memilih, Pertama memang sebisa mungkin adalah yang pertama, Tetapi, Pada akhirnya juga, Gereja bisa membeli pertimbangan, Dari katana punya tiga istri, Atau tiga suami, Dan terakhirnya istilahnya, Mereka memutuskan mungkin, Saya kok lebih akan setia, Kepada yang mungkin istri yang ketiga katana, Yang terakhir ini, Ya sudah, Tapi setelah itu ya diputuskan semuanya terlebih dahulu, Kewinan sebelumnya, Dan sebagainya, Dan mulai dari saat itu, Istri yang itu menjadi, Ya selama-lamanya, Itu, Kita sedai, Tidak tiga ini lagi, Pilar menjadi perkawinan, Kita sedai dulu ya, Masalah poligami dan poliandri, Kalau bicara tenang, Saya juga, Ketika mengajar kategumen, Mengajar krisma, Dan sebagainya, Ketika sakramen imamat, Aduh semua tidur, Tapi ketika sakramen perkawin, Waduh ini kurang ajar semuanya, Banyak pertanyaan, Ya, Terus dilihat kasus berkasus, Tidak ngantuk itu mo, Tidak ngantuk itu artinya mo, Dan pacaran, Oke, Ini mungkin kita lanjut, Ini ke Pak Stefanus, Gimana ini, Ayo dijawab pertanyaannya, Malam ini, Atau mungkin nih, Kayak, Sebagai warga negara, Ya harus dong, Tidak, Aku cuma mau tanya, Sorry, By the way, Sebelumnya itu, Thank you Paul, Keren banget presentasinya, Dan aku jadi, Terinspirasi, Sama tiga tokoh ini, Keren, Karena juga aku, Maksudnya tadi, Tiga anak tadi, Yang di Konik, Sebukan di awal itu, Juga salah satu yang, Inspirator gitu ya, Nah, Tapi tadi pertanyaannya menarik, Yang aku keluarkan, Waktu tadi, Tentang, Negara dan Allah gitu kan, Aku punya pertanyaan, Pertanyaannya adalah, Sebagai orang Kristen, Haruskah gitu kan, Harus, Aduh jadi kayak orang Farisi nih ya, Kasih pertanyaan, Apakah kita harus gitu, Berbakti, Secara aktif, Kepada negara, Ya at least, Sebagai warga negara yang baik gitu lah, Karena, Apa ya, Aku, Ini sharing dikit ya, Aku dulu tuh SMA tuh, SMP, SMA tuh, Nilai PPKN ku selalu sembilan kan, Pokoknya selalu, Bagus gitu kan, Aku sangat cinta Indonesia, Tapi setelah kuliah gitu, Aku, Aku merasa, Gak ada, Yang bisa dibela dari negara ini gitu, Maksudnya, Negara ini tuh, Gak worth, Untuk, Aku, Ya gak usah menyerahkan nyawa sih, Menyerahkan hidup aja tuh, Tidak layak gitu, Untuk, Aku maupun orang lain, Gak cuma negara ini sih, Banyak, Semua negara itu, Tidak layak untuk, Kita menyerahkan hidup kita, Untuk negara, Menurutku, Saat ini setidaknya, Beda sama Tuhan kan, Para martir tuh, Menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, Karena, Yaitu Allah telah memberikan, Allah mencintai kita, Maka kita, Menjawab cintanya itu dengan, Ya sudah, Aku mengikuti dia, Sampai tuntas, Sampai akhir, Sedangkan negara, Bagiku, Negara itu sekarang, Apa ya, Tidak lagi menjalankan tugasnya dengan baik gitu ya, Banyak melakukan, Apa ya, Intinya gini, Banyak, Kadang-kadang, Banyak menggunakan banyak propaganda, Banyak hal, Termasuk agama, Untuk, Apa ya, Membungkam kita, Yang memprotes atas ketidakadilan gitu kan, Termasuk, Misalnya lucunya tuh, Siapa ya, Aku pernah baca, Posternya, Apa ya, Posternya Dirjen Paja, Atau apa, Itu pakai, Ayat di Injil gitu kan, Berikan kepada Kaisar, Apa yang jadi hak Kaisar, Kepada Allah, Apa yang jadi hak Allah gitu, Jadi aku rasa, Semuanya itu, Cuma dibakai negara, Cuma buat, Agar kita itu, Memenuhi kepentingan negara, Saja, Tanpa sadar, Bahwa negara itu, Sebenarnya ada, Untuk kepentingan kita, Itu itu menurutku, Karena kan, Oke lah, Kita sebagai manusia, Kita harus hidup sosial, Harus, Ada sama orang lain, Maka dibuatlah, Situ sistem yang sama negara, Dan, Negara itu ada, Untuk kepentingan kita kan, Agar semua anggotanya, Itu bisa hidup layak, Tapi sekarang, Negara itu tidak, Negara itu malah, Mengambil dari kita, Mengambil, Pokoknya, Negara itu harus diberi, Negara harus gitu, Nah jadi, Itu sih, Dilema aku sekarang, Aku merasa, Aku saat ini merasa, Oke, Kita bisa, Mempersembahkan hidup, Kepada Tuhan saja, Karena Tuhan itu telah memberikan, Banyak kepada kita, Gitu kan, Kita ada itu kan, Karena Tuhan, Tapi negara itu apa, Gitu loh, Negara itu, Tidak memberikan, Sesuai tugasnya, Menurutku, Jadi, Aku tidak merasa, Kita harus, Untuk jadi warga negara yang baik, Jadi makanya sekarang, Aku pun kok, Bayar pajak apa tuh, Ya hanya demi, Biar gak ditodong negara aja, Biar gak dikejar-kejar, Biar listrik tetap ada, Tapi bukan karena aku, Oh aku cinta negara, Maka aku bayar pajak gitu, Itu sih, Sekarang, Jadi, Itu sih pertanyaanku, Perlu gak sih, Harus gak sih, Kita sebagai orang Kristen itu, Kayak tadi, Memilih dua-duanya gitu, Atakah memang, Ada yang harus, Kita utamakan gitu, Itu, Itu aja, Sorry, Membingungkan pertanyaannya, Oh itu gak, Itu aja sih, Mungkin ada yang menjawab, Atau siapa, Atau,